Intro Rizki adalah milik Allah. Setiap manusia sudah memiliki bagian dan jatahnya sendiri-sendiri. Dan bagi mereka yang menyadari hakikat ini, Rizki, penghasilan, atau penghidupan, tidak selamanya harus diraih dengan perasaan keringat darah dan usaha yang membabi buta siang dan malam. Seperti inilah jualan aku di atas geropak ini. Yang penting hasilnya itu berkah, tidak masalah. Nanti bekal aku menjalani sisa hidup ini. Karena semua itu nanti akan menjadi pertanyaan. Rizki yang kita dapat. Dan sampai saat ini memang inilah yang saya bisa sesuai dengan kemampuan dan tenaga saya. Jualan bensin ini, tidak jauh dari GKB sampai ke sini. Ini, ya ini, jualan ini, aktivitas ini. Ya, cukup lumayan menunjang sehari-hari. Tetapi Rizki yang barokah, Rizki yang membawa kecukupan, memiliki pintunya sendiri, yaitu pintu ketakwaan dan tawakal kepada sang pemilik Rizki itu sendiri. Hakikat sebenarnya dari Rizki adalah apa yang kita makan dalam sehari. Apa yang kita pakai di badan kita. Dan apa yang kita nafkahkan untuk menjadi bekal di akhirat kelak. Namun, berapa banyak dari kita yang berusaha demikian keras untuk mendapatkan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Hanya untuk kemudian tertipu oleh rasa memiliki. Padahal seringkali, kelebihan yang kita anggap sebagai milik kita itu, orang-orang lainlah yang sebenarnya menikmati. Seperti halnya hidup adalah penghambaan diri. Bekerja, selayaknya juga adalah suatu bentuk ibadah yang harus dilakukan dengan tulus dan lurus. Ikhlas dalam rangka melaksanakan perintah Allah yang menciptakan kita. Saya itu merasa kasihan dengan mereka. Dia mempunyai tanggung jawab banyak. Terus dia itu berjualan di sini. Ya, maksudnya di pihak pendak, itu tidak boleh di atas trotoar. Akhirnya, bapak ini saya suruh untuk geser ke belakang. Nah, kalau dia tidak jualan ini, terus bagaimana untuk membiayai istri dan anak-anaknya. Sore telah menjelang, ketika Pak Nuriantono mengemasi gerobaknya dan beranjak pulang. Ada rasa puas di dalam diri, menyadari bahwa kewajiban telah tertunaikan, ikhtiar telah dilaksanakan. Sekarang hanya tinggal doa dan tawakal yang ia panjatkan. Ya Allah, hamba telah berusaha dengan apa yang hamba bisa. Berikanlah keberkahan dan kecukupan dalam merizki yang engkau karuniakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Karo pulang? Iya, iya. Ini bener. terima kasih film dulu pak ya bismillahirrahmanirrahim gimana tadi jualan pengini alhamdulillah ya alhamdulillah lah ya untuk hari ini rezeki kita sudah hadir cukupi aku tadi ya pesanannya ya Alhamdulillah pesanamnya banyak yang order tadi ya Alhamdulillah bantu-bantu Bapak bisa untuk mencukupi kebutuhan kita Pak ya itu tentang untuk bayar sekolah itu sudah ada nanti ditambah lagi ya nanti tambah lagi Insyaallah berdua ajalah kemudahan dikeceh kemudahan sama Allah yang penting kita berusaha Insyaallah Allah akan mengasih ya yang penting kita sabar Bapak ya dijalani aja lah ya eh tadi ya inilah yang aku dapat tadi rezekinya hari untuk hari ini sudah terima aja itu Alhamdulillah bisa untuk belanja besok ya nanti uang parungku ditabung ya nanti buat bayaran anaknya sekolah ya cukup-cukupin lah ya ya Alhamdulillah sudah simpan ini kasih masuk dalam kelasnya sudah jam segini kok juang belum pulang ya ya mudah-mudahan nggak papa biasanya akan namanya anak temannya banyak jadi masih kesana kemarin lainnya memang waktu ini pulang tapi sebentar mungkin sebentar lagi lah pulang aduh akhirnya nggak ada apa-apa sama itu akhirnya habis apa air minum ya nanti kita tunggu bahasa nah kemarin sudah pesen tapi dia bilang masih mengaji jadi ya itu seturnya mengaji apa bisa ini sementara lu ya nanti aku tanyalah sama ngaji di mana itu? katanya di daerah pasar Sengkolo sana ya seperti yang mungkin mudah-mudahan aja apa yang didengar di radio itu loh iya aku juga pengen ngaji pak masa hidup itu untuk ini aja jualan, pulang, kasih anak-anak tapi kita kan selama ini kan nggak pernah ngaji iyalah nanti kita usahakan ngaji dulu karena itu ya bekal kita nanti ya benar aku tak nyimpen luang dulu ya ke sini masuk dulu pak Pak Nuriam Tono itu orangnya rajin, rajin pekerja keras dia masih punya anak kecil-kecil terus anaknya juga sering membantu orang tuanya apalagi yang kecil itu pulang sekolah udah bantu-bantu orang tuanya sudah lama sungguh pak Nuriam Tono dan istri menyadari bahwa ketentraman hati hanya dapat hadir pada jiwa yang takwa dan tawakal namun selama ini mereka begitu sibuk mencari-cari di mana bisa ditemukan sahabat-sahabat yang dapat bersama-sama tunduk dalam ketakwaan hingga akhirnya salah seorang teman memperkenalkan mereka pada majlis tafsir Al-Quran Tidak ada yang lebih berarti setelah keimanan kecuali sahabat-sahabat yang terikat oleh buhul cinta ilahiyah sahabat yang saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran serta saling mendukung dalam suka dan duka sahabat-sahabat yang mampu mengingatkan bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat pertolongan dari Sang Maha Kuat yang dapat diraih melalui sabar dan sholat dan alam saya keman di dalam surat Mata tolong surat yang kedua ayatnya amat lima Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah